Sistem pengendalian intern pemerintah oleh AOC dan RB Balai Bioteknologi Apa itu SPIP? Berdasarkan PP no. 60 tahun 2008, SPIP merupakan proses yang integral pada perbuatan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Tujuan dari SPIP yaitu untuk melindungi aset negara, memelihara catatan dan dokumen penting milik negara, memberikan jaminan yang memadai sesuai standar, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi organisasi. SPIP di dalamnya memuat lima unsur, diantaranya penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian intern, serta lingkungan pengendalian. Tingkungan pengendalian, di dalamnya memuat penegakan integritas dan etika, komitmen pada kompetensi, dan kepemimpinan yang kondusif. Kedua, penilaian resiko, terdiri dari identifikasi resiko dan analisis resiko. Selanjutnya, kegiatan pengendalian, yang mencakup review, penggunaan SDM, pengendalian sistem informasi, pengendalian fisik atas akuntabilitas terhadap sumber daya, otoritas transaksi dan kejadian, dan kecatatan yang akurat serta tepat. Kemudian, informasi dan komunikasi, yang memuat sarana komunikasi serta manajemen sistem informasi. Terakhir, pemantauan pengendalian intern, di dalamnya memuat pemantauan berkelanjutan, evaluasi tertisar, serta tindak lanjut. Mengingat akan pentingnya, maka penyelenggaraan SPIP sangat dibutuhkan untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan keuangan negara. Maka, mari dukung penyelenggaraan SPIP demi menuju balai bioteknologi dan Indonesia yang lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya.